Halo, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sosial atau social influence. Pengaruh sosial atau social influence adalah usaha yang dilakukan seseorang atau lobby dalam dan untuk mengubah sikap, kepercayaan, persepsi atau tingkah laku orang lain. Lalu, apa yang dimaksud dengan pengaruh sosial atau social influence? Pengaruh sosial atau social influence ini berpengaruh terhadap perubahan perilaku atau sikap sebagai hasil dari interaksi terhadap orang lain. Pengaruh sosial juga berpengaruh terhadap perilaku komunikasi, baik itu secara individual maupun komunikasi secara kelompok. Seberapa jauh dan dalamnya pengaruh sosial terhadap sikap, perilaku, dan komunikasi? Di sini saya akan membahas tentang tingkatan pengaruh sosial. Terdapat perbedaan tingkat pengaruh sosial dalam individu. Dalam hal ini, terdapat dua kemungkinan. Yaitu, kita mungkin akan menerima pengaruh orang lain tersebut atau acceptance atau adanya hanya melakukan perubahan sosial, persial, hanya untuk memenuhi. Tidak untuk menerima pengaruh secara utuh atau kompliens. Yang pertama yaitu acceptance, itu penerimaan di mana perubahan yang terjadi dalam diri kita sebagai hasil dari pengaruh sosial disebut dengan penerimaan. Jika seseorang atau sebuah kelompok meyakinkan kita untuk mempercayai dan bertindak seperti yang diinginkan, maka perubahan yang kita lakukan sebagai hasil dari proses yang terjadi di dalam batin. Berikut merupakan bentuk-bentuk dari penerimaan. Yang pertama yaitu adalah identifikasi. Identifikasi kita mungkin akan berpengaruh karena mengidentifikasi atau memihak terhadap suatu kelompok individu atau karena alasan tertentu. identifikasi membantu untuk mempertahankan hubungan interpersonal antara mereka yang terlihat, terlibat pada bentuk penerimaan ini. yang kedua, masih dalam lingkup penerimaan yaitu internalisasi. Bentuk penerimaan yang paling... yaitu ketika seorang merasa yakin untuk mempercayai perubahan sikap, seseorang telah dipengaruhi oleh keyakinan baru. Penerimaan, penerimaan makna, dan bentuk sosial. Contohnya, ketika kita bergabung dengan kelompok sosial dan kita menerima sebuah ketentuan yang ada dalam kelompok tersebut. Lalu ada kompliens atau tidak menerima pengaruh secara utuh. Dalam beberapa hal, pengaruh sosial tidak terlalu berpengaruh pada diri seseorang yang tidak juga merubah sikap orang tersebut. Ketika kita mengubah perilaku dari sebuah sikap secara utuh, apa yang disebut kompliens, yaitu kita berpengaruh. Yang pertama ada kompliens, yaitu bentuk kompliens yang paling banyak diteliti adalah konformitas, yaitu berubahnya sikap atau perilaku yang disebabkan karena pengaruh kelompok. Ada beberapa proses yang dapat menghasilkan sebuah perubahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Ada lagi, yaitu kepatuhan, di mana bentuk yang paling menarik dari kemuliaan adalah kepatuhan di mana pengaruh individu terhadap individu lainnya adalah hasil dari permintaan secara langsung atau perintah, yaitu yang bisa dibuat adalah kepatuhan. Kita dapat kesepukan bahwa pengaruh sosial atau sosial influens ini ada dua, yaitu di mana pengaruh sosial yang sifatnya menerima atau acceptance, dan juga ada yang disebut kompliens, tidak menerima pengaruh secara utuh. Dalam hal ini, kita bisa pelajari kedua sosial influens ini, kita berada di posisi yang mana menerima atau tidak menerima pengaruh secara utuh. Mungkin penjelasan yang segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.